RD5, Mardiana, Dianto. Pelaksanaan pemilihan kepala desa antar waktu untuk masa jabatan 2,5 tahun di desa Muara Uya, Rabu lalu, dilakukan sama seperti pilkade serentak lainnya. Sebelumnya ada 11 orang mendaftarkan diri sebagai calon, dan diseleksi hingga menjadi 3 calon. Penjaringan para calon ini melalui seleksi tertulis, berupa materi soal umum dan khusus, dan terjaringlah 3 calon kepala desa Muara Uya antar waktu, sedangkan pemilihan kepala desa antar waktu ini dilaksanakan dikarenakan pengunduran diri dari kepala desa terdahulu yang berkondisi sakit. Pertanyaan pemilihan kepala desa antar waktu, yang sementara ini memang dia baru lupa sekcam untuk pejayaan kepala desa menau ya. Kemudian kemudian pengundangan apa, kewajiban pejayaan itu adalah pembentuk 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 pemilihan kepala desa antar waktu bersama dengan pembentuk ini. Salah satu warga desa Muara Uya, Nor Hakim, menjelaskan, dengan adanya pelaksanaan pemilihan kepala desa antar waktu, jabatan pengganti kepala desa akan terisi, sehingga proses pembangunan dan pengadministrasian dapat berjalan. Dengan adanya PIAW ini, kami sangat berharap siapapun nantinya kepala desa yang terpilih ini nantinya bisa memberikan perubahan terhadap desa Muara Uya ini, khususnya dalam hal pembangunan di Muara Uya ini. Nah, kami juga berharap kepala desa yang terpilih ini nantinya bisa lebih memajukan desa yang ada di Muara Uya ini. Karena kami lihat beberapa tahun ini, di Muara Uya ini sangat lamban dalam hal pembangunan. Bisa memberikan, menyusun administrasi untuk berjalannya, bertahan di desa Muara Uya. Pilkades antar waktu desa Muara Uya diikuti sebanyak 2.154 warga dari 11 rukun tetangga desa Muara Uya sebagai daftar pemilih. Dan pemilihan ini dilaksanakan berdasarkan aturan Permendagri 65 Tahun 2017, pengganti peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2014. Muhammad Aditya, TV Tabalong, melaporkan.